Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 12 Pada kesempatan kali ini Kita bertemu dalam Mata pelajaran pendidikan Agama Islam Surnafile kita hari ini adalah VK VK kali ini kita akan membahas tentang Mawaris Mawaris itu adalah warisan Jadi bagaimana Cara pembagian warisan yang sesuai dengan Najib dan Islam Cata-cata pembagian warisan Bagaimana yang sesuai dengan akhidat Baik langsung saja Materinya berikut akan disampaikan Tetap perhatikan Dan sama-sama mari kita berdoa Supaya COVID ini cepat selesai Jadi kita tidak perlu melakukan Pembelajaran seperti ini Kita bisa bertatap buka Di sekolah Kita tercinta ini Apa yang dimaksud dengan Mawaris? Mawaris merupakan ilmu yang mempelajari Tentang tata cara pembagian harta waris Mawaris disebut juga dengan parwit Yaitu ilmu yang mempelajari Kadar pembagian masing-masing ahli waris Rukun-rukun Mawaris diantaranya Adanya orang yang mewariskan Adanya harta yang diwariskan Dan adanya ahli waris yang menerima warisan Hal-hal yang perlu dilakukan Sebelum harta dibagi diantaranya Membayar hutang jika masih ada Keluarkan zakat sampai batas nisab Keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah Melaksanakan wasiat jenazah Hal-hal yang menyebabkan Mendapatkan harta warisan diantaranya Karena adanya hubungan darah Karena hubungan nikah yang sah Karena memerdekakan muda Dan karena seagama dengan jenazah Kelompok yang mendapatkan Kebagian warisan dalam islam Yaitu Ashab Al-Furid Yaitu kelompok yang menerima bagian tertentu Contohnya Ahli waris perempuan Dan ahli waris laki-laki Seperti anak perempuan Cucu perempuan dari anak laki-laki Ibu Nenek dari garis ibu dan bapak Saudara perempuan sekandung Sebapak Seibu Dan istri Yang kedua ada ashabah Ashabah adalah kelompok yang menerima sisa Setelah dilakukan pembagian kepada ashab Al-Furid Dan yang ketiga ada Zawi Al-Arham Yaitu kelompok yang tidak menerima bagian Pecuali tidak ada ashab Al-Furid Dan ashabah Contohnya seperti cucu perempuan dari anak perempuan Dan kakek dari garis ibu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati berikut merupakan salah satu contoh soal pembagian warisan dalam matematika seorang wafat dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut apabila yang meninggal hartanya sebesar 90 juta sesuai dengan Quran surat Anissa ayat 11 bahwa anak laki-laki dan anak perempuan perbandingannya adalah 2 banding 1 sehingga penyebutnya merupakan hasil dari pertambahan dari perbandingan tersebut yaitu 2 ditambah 1 untuk anak laki-laki menerima harta sebesar 60 juta caranya yaitu 2 per 3 dikali 90 juta 2 merupakan angka perbandingan untuk anak laki-laki dan 3 merupakan hasil dari pertambahan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan untuk mencari jumlah yang diterima anak perempuan yaitu 1 per 3 dikali 90 juta angka 1 merupakan perbandingan untuk anak perempuan sedangkan 3 merupakan hasil penjumlahan dari perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan dan akan mendapatkan hasil 30 juta untuk anak perempuan ya itu tadi materi tentang mawaris untuk kelas 12 materi ini nanti akan dikeluarkan untuk UTS ya jadi kalian belajarnya juga nanti yang fikir ditambahi dengan mawaris ini umah ini kurang-kurangnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih